Kemudian, oke oke saya tahu, jenengan datang ke sini mau tanya ya, nama saya siapa, Tuhan saya siapa, agama kulo apa, iya. Kau kok ngerti, wih dikai buat seorang karo modin, modin kuwi malakat apa, kan gitu, malakat kan cerita kok, oh itu malakat lurah. Ini, kalau melihat ayat itu Bapak Ibu, ternyata kuburan itu jasad kita sendiri ini, ini kuburan. Ini kita sering dikubur, kiai bisa dikubur oleh kopiah, gara-gara saya ngisi ngaji, saya pakai sorban, terus kamu keimasuan, kueki sopo, kueki santri kok keimasuan, tak cukup otos lambimu, berarti saya dikubur oleh kopiah, saya dikubur oleh sorban. Terkadang, manusia dikubur oleh usia, terkadang manusia dikubur oleh seragam, terkadang manusia dikubur oleh jabatan, terkadang manusia dikubur oleh kekayaan, dikubur oleh kendaraan, baik punya kendaraan atau tidak, we minder juga jadi kuburan, dan sebagainya. Ayatnya kan begini, jadi inilah yang disebut dengan kubur. Saat seseorang berada di dalam kubur, kita merasa lebih dari orang lain, maka kita gengsi, maka kita tidak akan pernah bertanya, dan kita tidak akan pernah berani jujur atas ketidaktahuan kita, pasti. Orang tua, anaknya pinter. Arepetako, anak ediwi, isin. Mosok, bapak, nyusu, gu, gel. Berarti kita kekubur. Saat anak merasa lebih pinter, bapaknya kemudian diloke, berarti si anak terkubur oleh berlakunya. Berarti sama. Seperti apa seharusnya? Bapak-bapak yang berbagi ya. Jelas, di dalam ayat fatir, mulai songkok limolas, berbicara tentang kefekiran. Sampai, kemudian sampai dua, satu. Bapak-bicara yang berbagi ya. kalau kita berbicara tentang QBQ, langsung talak buknya aja ya. Sebenarnya kalau gubernur ada apa enggak? Ada, bapak-ibu. Talakkin itu maknanya inisiasi Sebenarnya itu. Tapi mungkin hal yang baru jadikan bisa bingung nanti ya. Jadi, saat kita berbicara tentang data ini. Dulu ceritanya di masa lalu. Kenapa Adeltagin gubur? Karena untuk ngandani langsung seperti ini, itu enggak nyaman yang dilakukan oleh Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Geseng, dan seterusnya. Mereka itu enggak nyaman, enggak enak karena sebagai umat rakyat. Kemudian melihat kelaliman yang ada di dalam sebuah sistem kerajaan saat itu. Atau orang-orang di situ enggak nyaman. Akhirnya mereka membuat gagrak wayang. Kan gitu. Sebenarnya sehingga antarwayang diskusi, antarwayang dialog. Hei, berkudoro ngomong. Ngandani, Rajanik, Ngastino. Sapa? Sapa juga Ngastino? Sapa? Aku melalih, malih lalih tenang gitu ya. Itu pada saat, pada saat dia itu menuturi, maka dia menggunakan media wayang. Saat itu maka dia dialognya dengan kulit. Ngelok-ngelok nih, ngelok-ngelok nih kulit. Kan gitu. Maka nyaman. Kalau saya itu nasihati. Katakanlah, saya nasihati beliau. Dia lebih sepuh. Saya enggak berani. Apalagi dia guru agama. Guru ngaji. Dipondok juga tahun-tahunan. Saya enggak nyaman. Maka saya nuturi caga. Uang jadi caga loh. Kok ia menengai. Gimana sih? Harapannya, dia tahu kan gitu. Dulu orang lalu di begitu. Pada saat, pada saat, nuturi langsung tentang sebuah ajaran, di zaman al-Bustomi, di zaman al-Arif, itu enggak nyaman. Akhirnya dia membuat media, akhirnya kubur ada talqin. Ini nanti ada malekat mungkar nangkir, begini, 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 begini. Harapannya adalah ditujukan yang melayat. Yang melayat itu, supaya berpikir bahwa di dunia, itu enggak rasional banget. Masuk uang mati dikandani, masuk uang mati dituturi, itu enggak rasional. Malekat mungkar nangkir, masuk omong-omong karomayit, banyak kan begitu. Seharusnya, malekat mungkar nangkir, itu akan berdiskusi pada saat, masih punya jasad di dunia ini. Kan gitu. Makna mungkar nangkir, itu adalah malekat, fungsi otak kita itu dialog. Sehingga pada saat, pada saat ngomong mayat, sesungguhnya dia nuturi yang layak. Nuturi apa? Satu, man ismuka, sopojenengmu. Ya'lamu duri ala, pada saat seseorang hanya mengetahui, yang lahir dari kehidupan dunia, maka akan menghadapi banyak masalah. Surat Rum, mulai enam, tentang wakda Allah, kemudian tentang ikatan, janji, persaksian, mengadanya, Zed al-Huib, yang Allah asmanya. Kemudian pada saat Rum tujuh, jangan hanya menjadi manusia, yang mengetahui, ilmu yang, pengetahuan yang lahir dari kehidupan dunia, akan tetapi tentang akhirat, lupa lalai. Kan gitu. Kemudian di ayat delapannya berbicara, kami tidak menciptakan langit, dan bumi, dan di antara keduanya, benda humah, ilah bilhak, kecuali ada isi tentang hakikat, yang menunjukkan keberadaan Tuhan, yang punya nama Allah. Kan itu. Aksaronas, kebanyakan manusia, tidak mengetahui tentang ilmu, mengenal Tuhan ini. Bapak Ibu yang berbahagia. Itu yang sesungguhnya, jadi siapa mat ismuka itu? Awalam yatavakkaru fi angfusihim. Di surat Rum tadi. Jadi kita itu di minta, di perintah untuk tafakkur, tentang diri yang berada di dalam jiwa, yang berupa fitroh. Fitrohnya manusia, asal fitroh dari Allah, ini untuk dikenali. Ini yang sebenarnya, man ismuka. Siapa nama kamu? Bukan masalah nama yang jasad, bukan nama yang KTP, tapi nama tentang fitroh diri. Siapa yang mengenali dirinya, mengenal Tuhannya. Itu adalah saat, mengenal diri yang berada di dalam jiwa. Dan itu. Ini surat Rum, 7, 8, 9, begitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, itu man ismuka. Mandinuka juga sama. Mandinuka, apa agamamu? Agama itu selama ini kan, dimaknai seperti partai. Din itu maknanya kehidupan. Dal, yak, nun, itu namanya kehidupan. Saat di depannya ada aliflam, al-din, kehidupan di dalam sistem. Kehidupan yang tersistem. Kehidupan yang mengenal tujuan. Kehidupan yang mengetahui sistem. Bagaimana kita hidup, untuk apa kita hidup, bagaimana kita hidup. Sehingga kita membuat kegiatan apapun, di dunia perancanaan apapun, di dunia mengetahui, untuk apa kita di dunia. Tujuannya apa? Bapak Ibu, kemudian ada tasdid, ad-din. Ini maknanya bukan lagi, bukan lagi bersifat simbol. Buk bersifat retorika. Bukan lagi ini maknanya. Kalau din, inna, din indah loh islam, gak ada aliflam. Inna din, itu inna din, inna, dal, yak, nun, gak ada aliflam, gak ada tasdid. Berarti benar Bapak Ibu. Berarti kita ini cukup islam hanya dengan sorban, islam dengan mukena, islam kita sholat, ngelokis rutin, kita sholat, tukaran ya rutin, kita sholat, nyadui konco ya rutin, itu jika tidak ada aliflam. Jika tidak ada tasdid. Itu benar Bapak Ibu. Kalau kita sudah mengatakan makrifat, oh wongke makrifat, itu orang itu langsung berpikirnya, itu, itu derajatnya durbi, siangat kita.